Halo sahabat Timnas Indonesia, apa kabar kalian semua, saya doakan selalu sehat dan selalu dimudahkan rejekinya, amin. Legenda Vietnam, Nutuan, memprediksi Timnas Indonesia kalah di final piala AFF 2020. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia dan piala AFF 2020, kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Entah bertemu Vietnam atau Thailand di final piala AFF 2020, Nutuan menilai level Timnas Indonesia masih di bawah kedua tim tersebut. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan tempat di final piala AFF 2020 setelah menang 4-2 atas Singapura di leg 2 semifinal piala AFF 2020. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia unggul agregat 5-3 atas Singapura. Hanya saja dalam pandangan Nutuan, Timnas Indonesia belum cukup mampu mengimbangi Vietnam dan Thailand yang saat ini berstatus tim terkuat di Asia Tenggara. Entah itu bertemu Thailand atau Vietnam di final, sulit bagi Timnas Indonesia menjadi juara, kata Nutuan mengutip dari media Vietnam. Timnas Indonesia menang karena Singapura tak tampil istimewa. Dengan Thailand atau Vietnam, level Timnas Indonesia tak sama, lanjut Nutuan. Saya belum pernah menyaksikan pertandingan yang tidak terduga seperti ini di piala AFF. Pertandingan ini terlalu banyak kejutan dan situasinya terus berubah sehingga membuat pusing, pujar Nutuan. Yang paling mengejutkan adalah Indonesia bermain lebih buruk ketimbang sebelumnya. Sementara itu, Singapura justru bermain lebih baik setelah pemainnya diusir, tegasnya. Timnas Indonesia sedang menunggu siapa lawan mereka di final piala AFF 2020. Malam ini, Thailand dan Vietnam bakal bentrok di leg 2 semifinal piala AFF 2020. Saat ini, Thailand berada di atas angin untuk lolos ke final piala AFF 2020. Sebab, pada leg 2 semifinal piala AFF 2020 yang berlangsung pada Kamis tanggal 23 Desember 2021 malam, Thailand menang 2-0 atas Vietnam. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia di piala AFF 2020, dan salam olahraga.